selamat menikmati selamat menikmati dan juga ada pengorbanan demi posisi ada juga pengorbanan untuk membuka lajur kemudian pengorbanan untuk perkembangan pengorbanan untuk materi dan ada juga pengorbanan untuk menghilangkan perlindungan dan masih banyak yang lainnya yang akan kita bahas secara berseri untuk itu bagi yang tertarik dengan serial video ini jangan lupa like dan subscribe agar Anda tidak ketinggalan update video terbaru sedangkan video yang akan kita ulas kali ini diambil dari partai Rudolf Spilman Rudolf Spilman sendiri adalah pemain catur yang terlahir pada tahun 1883 di Viana dia punya background pendidikan sebagai pengacara namun dia tak pernah menjadi pengacara sebaliknya dia bekerja sebagai editor di Viana dia bermain catur untuk mengisi waktu luangnya orang mengenalnya sebagai master of attack dalam dunia catur buku klasiknya The Art of Sacrifice atau seni berkorban sangat populer di kalangan catur dan banyak dijadukan acuan dalam belajar dan permain catur oleh para grandmaster papan atas dunia bagaimana permainannya mari kita ulas bersama Spilman mengawali permainan dengan E4 dan Hollinger membalas dengan C6 sebuah pembukaan karaukan sekedar untuk Anda ketahui beberapa grandmaster lebih suka pembukaan karaukan daripada pembukaan Perancis yang diawali dengan C6 karena dalam pembukaan Perancis kelincahan gajah di C8 terdampak oleh pion D6 D4 D5 pada posisi ini ada 3 variasi yang sering dimainkan pertama variasi klasik yaitu kuda C3 atau kuda D2 kedua variasi maju yaitu pion E4 E5 yang para grandmaster banyak menyampaikan bahwa variasi ini lebih banyak menjanjikan kemenangan bagi putih dan dianggap variasi pembukaan modern dan ketiga variasi tukar yaitu E4 D5 sebagai informasi Bobby Fischer sang legendaris catur sering memainkan variasi ini yang mana setelah pion pukul D5 putih mengaktifkan gajah ke D3 dan pada permainan kali ini Spilman memilih langkah kuda C3 yang merupakan variasi klasik atau jalur utama pion kali E4 kuda kali E4 gajah ke F5 adalah jawaban yang paling umum dari posisi ini mengembangkan gajah sekaligus ambil tembok menyerang kuda namun kuda ke F6 untuk memperbutkan pusat juga sering terjadi seperti yang terjadi pada partai ini menukar kuda di F6 juga kadang dimainkan tapi kali ini putih melangkah kuda G3 yang juga merupakan lanjutan yang bagus E6 kuda F3 setelah hitam melangkah C5 untuk menciptakan ketagangan di pusat putih melanjutkan dengan pengembangan gajah ke D3 dan hitam melanjutkan perkembangan perwiranya dengan kuda C6 sekaligus untuk menambah tekanan terhadap pion D4 pion kali C5 gajah kali C5 memukul pion sekaligus menang tembok pengembangan gajah setelah A3 kedua-duanya melengkapi perkembangan buah dengan rokade B6 meninggalkan peta untuk ditempat di gajah B4 menyerang gajah sekaligus menang tembok menyediakan peta B2 untuk ditempat di gajah gajah E7 gajah B2 langkah propilektik H6 untuk menjaga peta G5 dari pendudukan kuda putih atau gajah ke B7 untuk mengontrol diagonal panjang H1 A8 juga bagus dilakukan tapi hitam menjalankan menteri C7 B5 menghalau kuda dalam memantau pusat kuda A5 dan setelah kontrol pusat ditinggalkan kuda gini putih ganti mendudukinya dengan kuda E5 gajah B7 sebuah lanjutan yang logis mengontrol diagonal panjang serta memberi tekanan terhadap pion G2 kuda G4 menawarkan pertukaran dengan kuda F6 untuk mengurangi keberadaan periwira hitam di sayap raja menteri D8 menambah perlindungan terhadap kuda dan untuk menghindari terjadinya pion tumbuk bila kuda dibukul ke kuda dilacur G kuda E3 kuda D5 sebuah langkah sebagai upaya menduduki pusat tapi di sisi lain menimbulkan beberapa petak lemah di antaranya pion G7 pion H7 yang rentan terhadap serangan gajah serta petak H5 yang lemah sehingga akan mengundang menteri putih untuk mendudukinya dan setelah menteri H5 mengancam skagmat dengan menteri ke H7 dan hitam mengadangnya dengan pion G6 dengan tempo mengancam menteri meskipun menterinya dalam keadaan terancam putih tidak keburu menyelamatkan menterinya karena ada langkah yang lebih kuat sebagai upaya counter attack atau serangan balik yaitu kuda G4 dengan ancaman skagmat dengan kuda ke H6 dan dengan terpaksa hitam menghindari skagmat dengan gajah F6 dan putih terus melanjutkan upayanya untuk menggerogoti perlindungan raja hitam dengan kuda x F6 skag kuda x F6 menteri H6 mengincar potensi skagmat dengan menteri ke G7 bila gajah di B2 bisa membantu benteng C8 mengaktifkan benteng untuk mengontrol lajur setengah terbuka dan putih pun melakukan hal yang sama dengan bentengnya dengan benteng A D1 sekaligus menyimpan potensi ancaman terhadap menteri hitam di D8 dan menteri hitam menghindari potensi ancaman benteng itu dengan menteri E7 dan putih mengaktifkan benteng yang lain dengan benteng E1 sekaligus mengontrol lajur setengah terbuka dan juga secara tidak langsung memberi ancaman terhadap menteri hitam kuda E8 dengan adanya para perwira yang sudah siap menyerbu raja hitam putih mulai dengan pengorbanan kuda dengan kuda F5 pion E6 pukul kuda tentunya tidak mungkin karena adanya benteng di E1 yang mengincar menteri dan pion G pukul kuda pun juga tidak bagus coba kita analisa bila pion pukul kuda maka gajah pukul pion F5 dengan ancaman skagmat menteri di H7 dan gajah pun masih kebal dengan pion mengingat peteng satu lajur dengan menteri dan bila hitam berusaha melindungi pion dengan menterinya dengan langkah F6 putih punya langkah kuat dengan gajah kali E6 skat dan menciptakan berbagai ancaman diantaranya gajah pukul penteng sekaligus membuat menteri hitam berhadapan langsung dengan penteng putih kembali menteri C5 dan hitam melanjutkan serbuan terhadap raja hitam dengan tempo mengancam menteri dengan langkah penteng E5 disini disamping mengancam menteri penteng juga punya potensi yang kuat dalam menghancurkan pertahanan raja hitam dengan kekuatan dasat yang tersembunyi dengan meluncurkan penteng ke H5 untuk menambah kontrol di lajur H mengingat adanya petak lemah E7 yang rentan terhadap pendudukan kuda dan menteri hitam masih perlu menjaganya maka hitam berusaha melindungi menterinya dengan gajah D5 disinilah hitam punya taktik pengorbanan yang menghasilkan skagmat kuda E7 skag dan hitam menyerah mengapa demikian coba kita analisa bila menteri pukul kuda maka menteri pukul pion H7 skag dan bila raja pukul menteri penteng H5 skag dan terpaksa raja hitam ke G8 dan akhirnya penteng H8 skagmat demikianlah para pecinta catur seperti biasa saya berharap video ini bisa bermanfaat bagi Anda semuanya sampai jumpa di video tutorial berikutnya selamat menikmati